Telkom perkuat bisnis startup. Geruda Indonesia akan moratorium pembayaran utang. Alliance Live Indonesia bukukan kinerja keuangan positif. Terima kasih. Kita akan menganalisis prospek bisnis dan kinerja saham PT Telkom. Inilah Corporate Action. MDI Ventures, perusahaan modal Ventura milik PT Telkom Indonesia TBK, menargetkan tiga portofolio investasi perusahaan rintisannya atau startup bisa menyandang status unicorn dalam beberapa tahun mendatang. MDI Ventures juga tengah menyiapkan satu startup untuk melangsungkan penawaran umum perdana atau inisial public offering pada tahun ini. Managing Partner MDI Ventures, Singapura, Kenneth Lee menjelaskan pihaknya memiliki lebih dari 50 portofolio investasi di startup. Dari jumlah itu, sekitar tiga portofolio memiliki valuasi yang mendekati untuk menjadi perusahaan unicorn. Kenneth Lee menegaskan dengan valuasi di atas 800 juta dolar, startup tentunya tidak membutuhkan waktu terlalu lama untuk bisa menjadi unicorn. Selain meningkatkan investasi di startup, MDI Ventures juga mempersiapkan salah satu perusahaan investasinya untuk menggelar IPO pada tahun ini. Rencananya IPO dilakukan pada Maret 2021 namun diundur hingga kelengkapannya terpenuhi. Perusahaan yang akan IPO itu adalah perusahaan yang bergerak dalam bisnis software as a service. Perusahaan ditargetkan bisa meraih dana minimal 100 hingga 150 miliar rupiah dari IPO dengan melepas 20 hingga 25 persen saham ke publik. Terusahaan ditargetkan sempit, mobil juga nggak bisa masuk, terpaksa kita harus jalan kaki buat ke tempat gangguannya. Juga ada di Pelosok kan lebih di Pelosok kan... Telkomsel tengah bertransformasi untuk menjadi digital telko terkemuka di Indonesia. Demi menuju mimpi itu, perseroan membutuhkan penyegaran organisasi. Telkomsel juga akan memperkuat kolaborasi bersama para pembangku kepentingan, mulai dari penyedia infrastruktur dan teknologi, produsen perangkat, penyedia platform aplikasi, pemerintah, serta masyarakat. Perubusan itu diapresiasi kalangan pelaku pasar sebagai perwujudan cita-cita Telkomsel menjadi raja digital di tanah air. Dalam operasional hariannya, Telkom didukung berbagai anak usaha. Berikut sejumlah anak usaha Telkom. Terima kasih telah menonton! 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 sejalan dengan prospektifnya bisnis perseruan. Kita akan membahas prospek bisnis dan saham Telkom Indonesia bersama Direktur MNC Asset Management Edwin Sbaing. Mas Edwin, selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Terima kasih sudah bersama kami, Mas Edwin. Ini kalau kita bicara soal Telkom di tengah pandemi gini, ini salah satu sektor yang dimasuki Telkom ini adalah sektor yang, boleh saya sebut ini termasuk yang blazing in disguise. Gitu nggak kira-kira sebetulnya, Mas Edwin? Ya, jadi sebetulnya Telkom sudah mengantisipasi menuju masuk ke, apa namanya, ke bisnis digital, ya. Lalu juga memperkuat mereka punya servis untuk jasa-jasa terkait, misalnya internet, segala macam. Karena memang sebenjak pendapatan dari voice dan text meluruh, mereka mencari alternatif lain. Nah, ini blazing in disguise benar-benar, karena memang ditambah lagi dengan pandemi seperti ini. Jadi mempercepat sebetulnya orang itu, bermigrasi menuju penggunaan telekomunikasi yang luar biasa, Mas. Oke. Ini kalau kita bicara soal kinerja keuangannya, selama 2020 bagaimana sebetulnya, Mas Edwin? Kalau kita lihat, sebetulnya, apa namanya, dari sisi pendapatan memang agak, apa, naiknya tipis sekali, Mas. Ya, hanya kurang lebih sekitar 0,7 persen. Ya, tetapi kalau kita turunkan menuju patelan ke, apa namanya, ke EBITDA, lalu juga net profit itu naikin lumayan, Mas. Karena EBITDA naik sekitar 11,2 persen, dan masuk ke net profit sekitar 11,5 persen, Mas. Kenaikan. Jadi, cukup bagus sebetulnya kalau kita lihat batang lainnya. Oke, di kuartal satu tahun ini? Perkiraan kita akan jauh lebih bagus, Mas, ya. Jadi, perkiraan kita tahun ini, apa namanya, telekom sendiri, dia punya pendapatan akan meningkat kurang lebih hampir sekitar 5 triliunan atau kurang lebih sekitar, apa namanya, sekitar 30 persenan, Mas, untuk tahun ini. Jadi, perkiraan kita mungkin di kuartal pertama, sekitar hampir kurang lebih 35 triliun. Oke. Mas Edwin, ini informasi yang kita dapat, telekom itu juga akan memperkuat bisnis-bisnis, apa namanya, untuk startup-startupnya. Nah, ini kan kalau startup itu, pertama, ini butuh modal yang tidak sedikit sebetulnya. Nah, dan persaingannya juga sebetulnya sangat luar biasa sekarang ini. Nah, Anda melihatnya bagaimana, Mas Edwin? Ya, jadi sebetulnya telekom ini, apa namanya, bagus mereka masuk ke startup, ya. Karena begini, mereka itu sebetulnya ingin merubah. Tadinya hanya sebagai penyedia data, jadi mereka ingin menyutulai, mereka punya, apa namanya, nasabah atau punya bank data tersebut untuk ditulis mereka meningkatkan energi mereka. ya, dan juga memang ke depannya kita harus memang mulai merubah mindset dari yang bisnis konvensional, yang konservatif masuk ke bisnis-bisnis terkait dengan startup, ya. Lalu juga terkait dengan, apa namanya, pendidikan dana, apa, data internet, dan segala macam. Karena memang akan kesana. Jadi, tepat sekali, ya. Dan itu merupakan kelanjutan dari lidi-bisnis mereka, di mana mereka juga kan sudah masuk ke, apa, Gojek, itu hampir sekitar 100, apa, 500 juta dolar, ya kan. Jadi, ini kelanjutan ke sana, Mas, sebetulnya. Jadi, mereka cuma untuk merintis startup sendiri, dan menggunakan bank data dia sendiri, Mas. Oke, ini artinya boleh kalau saya sebut momentumnya pas sekali sebetulnya bagi PT. Telkom Indonesia untuk masuk, ya. Ya, benar. Oke. Nah, ini juga kita tahu sekarang kan sudah eranya 5G ini di kita, nih. Ini juga sebetulnya kalau dari sisi kesiapan, bagaimana, Mas Edwin? Ya, jadi berita bagusnya kan kita dengar, Telkom, mereka memenangkan, apa, namanya, pita spektrum 2300 MHz, kan. Jadi, siapkan banyak investasi di, apa namanya, di broadband, di kabel optik, segala macam, siapkan lebih cepat masuk ke 5G, ya kan. Nah, itu mereka nantai akan memenang, ya. Dan kita tahu memang dibutuhkan dana besar kalau mau atau capex besar masuk ke, apa namanya, 5G tersebut, ya. Dengan punya keuntungan seperti itu, makanya saya rasa si Telkom ini akan menjadi leader di 5G, nanti, Mas. Oke. Mas, ini kalau saya lihat itu, anak usaha Telkom Indonesia itu kan sebetulnya banyak sekali. Di antara mereka juga banyak yang kita kenal, ya. Dan kinerjanya juga baik. Tapi sebetulnya secara keseluruhan, apakah anak-anak usaha Telkom Indonesia ini sebetulnya bekerja sangat optimum, gitu, dan memberikan kontribusi positif terhadap Induk atau bagaimana? Kalau kita lihat, ya, paling sekarang, apa namanya, banyak mengkontribusi dari, apa namanya, dari, apa, pendapatan Telkom, yang telah Telkomsel, sebetulnya, kan. Lalu juga Telkomsel sendiri, mereka punya divisi untuk Telkom Interasional, ya, di mana kita lihat, di tahun, apa, lalu juga, apa, menikah signifikan. Ya, lalu mereka juga punya terkait dengan, apa, broadband atau mungkin terkait dengan kabel optik, mereka punya Indihome juga, di mana tahun lalu mereka juga akan, apa, menama 1 juta pelanggan, dan tahun ini mungkin akan lebih lagi. Nah, jadi memang, apa, anak-anak usaha itu yang sekarang cukup menonjol, sebetulnya memberikan kontribusi kepada pendapatan Telkom, jadi dari Telkomsel, lalu Telkom Interasional, ya, lalu juga dari Indihome tadi, Bas. Oke, ini boleh kalau saya bilang, sebetulnya bisnis di mana PT Telkom Indonesia ini berada, ini adalah bisnis yang potensinya masih sangat besar, bahkan mungkin besar sekali, ke, apa namanya, mungkin sampai beberapa waktu ke depan juga masih sangat baik, ya. Ya, mereka, apa namanya, kalau kita dari bisnis sekarang, ya, mereka masih underutilized, betulnya, memanfaatkan bank data mereka, jadi sekarang mereka tuh ingin memanfaatkan bank data mereka, dengan menyambungkannya ke, apa namanya, ke ini, mereka punya anak usaha-usaha tadi, Mas, gitu. Jadi, plus lagi dengan investasi di, yang memang sudah jadi, di, apa namanya, unicorn, di Capon yang tadi disebutkan tadi, dan mereka cepat merintis. Nah, jadi, nantinya, sumber pendapatan dari PT Telkom itu akan mengarah ke sana, Mas. Oke. Nah, apa yang harus dilakukan sebetulnya, Mas Edwin? Kita melihat, misalkan, potensi bisnisnya masih sangat besar. Bahwa, bisnis di mana Telkom berada itu, ini menjadi salah satu bisnis yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, sebetulnya, kan? Nah, apa yang harus dilakukan oleh PT Telkom Indonesia, supaya semua sumber daya yang dimiliki, itu menjadi sangat optimum, gitu? Dan bisa memberikan kontribusi yang maksimal, sebetulnya, terhadap kinerja keuangan Telkom. Jadi, jadi, kalau kita lihat, sebetulnya masih banyak yang bisa dilakukan oleh Telkom, misalnya sebagai contoh, ya kan? Pertama adalah, tadi, mengutilize nanti 5G nanti, karena, sebetulnya, di 4G juga, sebelum begitu banyak, daerah-daerah tercampur dengan 4G, ya. Jadi, mereka lebih bisa, apa namanya, disamping mereka tetap, apa, memaksimalkan kontribusi daripada 4G, plus lagi menyiapkan 5G, dan jangan lupa, Indie Hope sendiri itu masih underutilized, Mas. Karena apa? Mereka itu baru mencapai di kota-kota besar, kota-kota tercuri belum tercapai. Dan salah satu keunggulan daripada Indie Hope, mereka punya 3, apa namanya, boleh katakan, people advantage, kan? Ada TV, ada internet, dan juga ada telepon, karena itu masih underutilized sekali. Jadi, dari, apa, 3 tersebut itu aja, mereka, apa, disamping telepon internasional tadi, mereka masih akan bisa meng-goosting. Belum lagi dapatan mereka dari investasi mereka di Gojek, misal sebagai contohnya akan IPO, ya kan? Di mana mereka sudah kontribusi kurang lebih sekitar 6,3 triliun. Nantinya, pastinya, ketika nanti GoTo, apa, IPO, mereka nanti akan mendapatkan juga pendapatan atau kontribusi cukup besar dari GoTo tersebut, ya. Jadi, ini akan, apa, membesar atau membludak, ini, pendapatan mereka, Mas, di luar bisnis-bisnis ini mereka, Mas. Baik. Mas Edwin, kita jelaskan sebentar, kita akan lanjutkan ini di segmen berikut. Pemirsa Jangan Kemana-Mana, Corporate Action masih akan kembali. Terima kasih. Terima kasih. Kembali di Corporate Action, pemirsa kita masih bersama, Direktur MNC Asset Management Edwin Sebayang. Kita masih membahas soal Telkom Indonesia. Nah, kita akan tampilkan infografis mengenai kinerja saham PT Telkom Indonesia. Mas Edwin, ini kalau kita melihat grafis kinerja saham PT Telkom, ya. Memang kalau tadi sempat dibahas di awal bahwa secara kinerja keuangan masih mencatatkan laba positif, meskipun sedikit, tapi, dan ini adalah industri yang sebetulnya di tengah pandemi masih sangat menjanjikan. Cuma kalau kita melihat kinerja sahamnya, ini di awal sempat berada di Rp3.600, terus sempat turun cukup dalam di Rp3.100, tapi kemudian kalau kita melihat sampai pekan lalu, ya, ini kinerja sahamnya kayaknya sideways, tapi cenderung... Bagaimana membacanya nih, Mas Edwin? Iya. Jadi memang, apa, 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 kenapa saham PT Telkom turun rektur seperti itu? Karena pertama kan keimbang juga dari apa namanya? Keimbang juga dari kinerja IHSK, ya kan? Lalu juga, ya, tadi salah satu, apa namanya, pengadangnya, karena revinu mereka di tahun lalu kan nanti tunggu sekitar Rp3.100, ya kan? Dan itu sebetulnya lebih turun ketimbang pendapatan mereka di 2019. Walaupun nanti di tahun 2021 ini, mereka akan meningkat kurang lebih hampir sekitar 10% peningkatannya. Jadi, kalau menurut saya mungkin ini, kalau kita grafik ini, apa, akan, apa, upside, Mas, akan mengalami penguatan, ya, kalau kita grafik karena pergerakan harga saham tergantung, apa, mengikuti atau sering dengan kinerja fundamental yang kita perkirakan di tahun ini akan membaik. seiring dengan perbaikan dari GDP ekonomi Indonesia, Mas. Oke. Nah, itu akan, ini perkirannya kan akan lebih bagus dibandingkan kinerja keuangan di 2020. Tapi kalau dibandingkan sebelum pandemi di 2019, apakah ini sudah, apa namanya, sama lagi atau bahkan mungkin bisa lebih, boost lagi, lebih tinggi lagi di tahun ini? Atau bagaimana, Mas Edwin? Iya, perkiraan saya akan jauh lebih bagus ketimbang 2019 tadi. Sumber-sumber yang pertama, karena apa namanya? Karena penggunaan daripada, apa, services dari telkom mungkin meningkat. Ya, akan lalu percoba daripada Indio meningkat. Lalu juga nanti, apa, GoTo akan IPO, 40 miliar dolar. Mereka akan menikmati juga. Dan juga jangan lupa, anak usaha mereka, daya mitra telekomunikasi yang bergerak di bidang menara, juga akan IPO. Perkiraan di kuartal 4 2021 atau di kuartal 1 2022. Jadi, cukup banyak, Mas, sebetulnya yang menjadi sumber pendorong. Sehingga yang saya katakan tadi, pendapatan dan juga bottom line atau net profit dengan telkomnya akan jauh lebih bagus ketimbang 2019. Oke. Apa yang mungkin akan menjadi kendala atau tantangan dari prediksi yang tadi, Mas Edwin sempat sampaikan? Ya, kendalanya mungkin kalau kita lihat adalah pengerja di lapangan. Sehingga mungkin target daripada misalnya pendirian menara atau mungkin penanaman kabel-kabel optik atau mungkin penyediaan daripada teknologi mungkin terhatat. Lalu kedua juga, salah satu risiko mungkin adalah nilai tukar. Ketiga, mungkin masalah capex tadi, penyediaan capex yang cukup besar. Nah, itu mungkin beberapa risiko yang perlu kita antisipasi juga, Mas. Oke. Mas, kalau kita melihat kinerja sahamnya, ini sebetulnya sudah cukup baik atau sebetulnya masih ada, mungkin ya di tahun ini masih ada kemungkinan juga untuk turun? Atau bagaimana melihatnya, Mas Edwin? Iya, kalau kita lihat sih ada peluang untuk terus on track menuju kenaikan, Mas. Karena itu tadi, seiring harga sahamkan mengalami peningkatan, ya kan, seiring juga dengan kenaikan kinerja keuangan. Jadi, kita perkirakan tahun ini telkom, ya, harga saham telkom bisa berpotensi menuju level sekitar 4.100 sampai 4.200, Mas. Oke. Dari harga sekarang. Di support resisten berapa tuh, Mas? Ini akan bergerak? Kalau support ini kita lihat, sekarang supportnya cukup kuat tuh di level sekitar 3.400-an, Mas. Oke. Sebetulnya ini sekarang sudah berada di sekitar level support, Tong, ya? Iya, iya, benar. Oke. Nah, Mas Edwin, ini kalau kita melihat kinerja, apa namanya, telkom dan prediksi kinerja telkom yang akan membaik, ini boleh kalau dibilang bahwa ini momentum juga bagi pelaku pasar yang ingin masuk di saham telkom? Iya, jadi dengan perkiraan revenue sekitar 142 triliun, lalu juga perkiraan membersih sekitar 22,5 triliun, ya, naik dari 20,8 triliun, ya, yang saya kata tadi, ya, nah, dihargakan sekarang 3.500-an, itu menarik sekali untuk masuk, karena seperti siapa tadi, ada peluang harga telkom itu menuju 4.100-4.200, artinya ada, masih ada peluang untuk meningkat kurang lebih sekitar 15-20%, Nas. Oke. Mas Edwin, kalau kita bicara soal telkom, ini untuk fixed point-nya memang, ya, mungkin tidak ada pesaingnya, gitu ya. Jauh lah, mungkin. Nah, tapi ketika dia masuk di area-area di mana seperti anak-anak perusahaannya, PT Telkomsel misalkan, itu kan juga pesaingnya juga tidak sedikit, gitu. Kemudian, ketika dia masuk di sektor-sektor yang lain, terkait dengan internet dan segala macam, ini juga tidak sedikit pesaingnya. Nah, sebetulnya daya saing telkom dan anak perusahaan, itu di sektor-sektor yang tadi, itu bagaimana, Mas? Ya, jadi kalau kita lihat kan bisnis daripada telkom kan dibagi tiga divisi, Mas, ya. Mereka tuh sangat kuat di digital connectivity, platform, dan services. Nah, itu mereka banyak bergerak sana. Dan kelebihan daripada mereka itu, mereka lebih dulu, pertama itu masuk ke kabel optik, apa namanya, broadband, segala macam. Mereka juga boleh dikatakan paling kuat penetrasinya, ya kan. Kalau memang kita ke di area-di area, pasti kita lihat sinyal telkom mulai kuat, ya. Lalu juga, mereka juga penetrasi terkait dengan menara, juga mereka juga lebih tersebar, Mas, lebih berani masuk ke daerah-daerah. Nah, lalu juga mereka punya bank data yang sangat besar sekali, ya kan. Nah, dengan memanfaatkan apa namanya, hal tersebut, ya, sehingga, kalau saya beri, setelkom, apa namanya, akan bisa lebih bersaing ketimbang dengan kompetitornya, Mas. Oke, baik. Mas Edwin, terima kasih banyak sudah bersama kami di Corporate Action. Pemirsa Corporate Action akan segera kembali usai news update sesaat lagi. Terima kasih. 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 Kemudian saham HOP atau harapan Duta Pertiwi turun 6,93 persen. Selanjutnya kita akan tampilkan data saham dengan kenaikan terbesar berdasarkan perubahan harga. Kita lihat DCI Indonesia TBK naik Rp4.750 ke level Rp28.500 per lembar saham. Kemudian Indo Internet naik Rp2.775. Kemudian saham CSMI atau Cipta Selera Murni naik Rp600. Berikutnya kita akan lihat saham dengan penurunan paling dalam berdasarkan perubahan harga. Kita lihat inti Bangun Sejahtera turun Rp550 ke level Rp7.725 per lembar saham. Kemudian saham asuransi Jiwa Sinarmas turun Rp400. Kemudian Bank Sentral Asia turun Rp300. Pemirsaan Corporate Action akan segera kembali. Terima kasih. 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 Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau BUMN mengungkapkan 98 persen polis setuju untuk direstrukturisasi. Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan program restrukturisasi yang diusung pemerintah sudah dilaksanakan secara transparan dan diharapkan bisa diapresiasi berbagai pihak. PT. Asuransi Alliance Life Indonesia atau Alliance Life Indonesia membukukan pendapatan premi bruto gross right and premium sebesar Rp6,41 triliun dalam 3 bulan pertama tahun ini. Perolehan premi ini meningkat 6,2 persen secara year on year. Pendapatan premi bruto sepanjang tahun lalu mencapai Rp16,9 triliun. PT. Cashless Worldwide Indonesia dengan kode saham CASH pada tahun ini menargetkan penambahan sebanyak Rp5,000 merchan baru dan kenaikan transaksi bruto hingga Rp10 triliun. Langkah akuisisi Rp5,000 merchan baru ini diambil sebagai bagian dari strategi perluasan pasar produk yang dimiliki perseroan. Sambil berjalan perseroan akan mengedukasi target pelanggan yakni usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM agar dapat memakai pembayaran non-tunai secara optimal. PT. Bank Rakyat Indonesia TBK atau BRI menunjukkan konsistensi perbaikan kinerja setelah menghadapi tantangan berat pandemi COVID-19 sepanjang 2020. Perbaikan terlihat dalam laporan keuangan perseroan selama kuartal pertama 2021. Kendati demikian kualitas aset masih menjadi tantangan bagi BRI. BRI berhasil merauk lapar bersih sebesar Rp6,82 triliun pada kuartal pertama tahun ini. Naik 51,7 persen dibandingkan kuartal 4 2020 yang senilai Rp4,5 triliun. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!